Kue patola yang manis dan gurih dengan kua santan menjadi menu khas buka puasa di Banyuwangi, Jawa Timur. Proses pembuatan yang masih tradisional mempertahankan rasanya yang otentik. Salah satu menu berbuka favorit di Banyuwangi, Jawa Timur adalah kue tradisional patola. Jajanan yang satu ini laris di bulu pembeli untuk sajian berbuka puasa. Bahkan di tengah masa pandemi, penjualan kue patola tetap naik hingga dua kali lipat. Istivala adalah salah satu pembuat kue patola dengan cara tradisional yang dijualnya menjelang waktu berbuka puasa. Kue patola dibuat dari tepung beras, pewarna makanan, garam dan air. Semua bahan diuleni menjadi adonan, kemudian dicetak sekaligus dikukus selama 20 menit dengan suhu sekitar 100 derajat Celcius. Jajanan hari Ramadan, bulan Ramadan jajanan puasa. Kalau keluar bulan Ramadan tidak ada? Tidak ada. Sehari bisa buat berapa kilo? Sehari 40 kilo. 40 kilo ya? Ya. Untuk harga berapa sekarang? Untuk harga satu itu 6 ribu. 6 ribu, satu lembar ya? Satu lembar 6 ribu. Isi? Isi 15 ribu. Hebatnya di tengah masa pandemi permintaan kue patola justru melonjak tinggi dari biasanya hanya 40 kilogram, kini 80 kilogram. Kalau patola itu biasanya khasnya Ramadan ya mas ya? Kalau enggak bulan Ramadan enggak makan patola itu kurang afdol. Kue patola disajikan dengan kuah santan bercampur gula jawa dan daun pandan. Aroma harum pandan dan rasa manis gurih kuah santan yang menjadi ciri khas hidangan yang satu ini. Bagaimana Anda tertarik mencobanya? Covizamani, Banyuwangi, Jawa Timur.